Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan Saya akan banyak berbicara tentang karakter Karena kalau karakter kita ini setelah ikut Tuhan Tidak mencerminkan karakter anak-anak kerajaan Allah Kita bisa beribadah Kita bisa melakukan aktivitas rohani Tapi karakter kita ini malah sering jadi patuh sandungan Ujungnya tidak akan menjadi berkat Orang melihat setelah kita ini mempercaya Tuhan Yang dilihat orang lain harusnya karakter Tuhan Dan sifat Tuhan yang harusnya kita lakukan Yang kita hidupin setiap hari Tapi banyak orang rajin beribadahnya itu luar biasa Bahkan pelayanan Tapi karakternya jauh dari kebenaran firman Tuhan Banyak orang merasa rohani Merasa pinter, merasa hebat, merasa tahu firman Sehingga bisa memandang rendah orang lain Sehingga dia bisa memandang rendah Apapun yang dianggapnya tidak serohani dia Padahal Tuhan itu pakai lingkungan sekitar kita Orang-orang di sekitar kita itu membentuk kita Memurnikan kita Mereka adalah yang dipakai Tuhan Waktu kita ini mau dibentuk dan diproses Tuhan Manifestasinya itu seperti apa? Kita itu menjadi orang yang mau dibentuk Atau kita yang ngotot membela diri kita Banyak orang tidak sadar Ketika dibentuk dengan orang-orang sekitarnya Dianggapnya orang-orang sekitarnya itu setan Dianggapnya orang-orang di sekitarnya itu Bukan dari Tuhan Padahal Tuhan pakai pembentukan Melalui orang-orang sekitar kita Dan Tuhan tahu persis Kalau kita dibentuk dengan orang sekitar kita Tujuannya satu Supaya kita ini memiliki respon hati yang benar Dan sikap hati yang benar Sehingga manifestasinya dari kehidupan kita adalah karakter ilahi Kenapa kok Tuhan mesti dibentuk kita? Karena tanpa kita ini dibentuk Kita ini akan menjadi orang yang egois, sombong Merasa benarnya sendiri Merasa pintarnya sendiri Merasa hebatnya sendiri Meninggikan diri Dan menganggap orang lain itu bukan siapa-siapa Dan selalu menganggap keberhasilan pencapaian yang dialaminya Adalah karena kekuatannya sendiri Makanya Tuhan izinkan pembentukan itu terjadi dalam kehidupan kita Supaya kita itu belajar Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu Memang diizinkan Tuhan Tujuannya Supaya kita belajar ketetapan Tuhan Supaya kita ngerti Bahwa hidup kita ini butuh Tuhan Dan bergantung sama Tuhan Tanpa kekuatan Tuhan kita gak akan jadi apa-apa Dan bukan jadi siapa-siapa Tapi banyak orang lupa Ketika dia berhadapkan masalah Diberhadapkan tekanan Diberhadapkan himpitan Diberhadapkan proses Dia lupa bahwa itu memang Tuhan izinkan terjadi Tapi malah dianya melakukan Atau mengambil keputusan Atau bersikap yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau Kalau kita ini didapati Ketika diproses dan dibentuk Tuhan Tidak lulus Tuhan akan ulang terus Tuhan akan terus ulang Sampai kita mengalami proses kemenangan Kita meski sadar diri bahwa Harusnya Setelah kita ikut Tuhan Kita ngikutin cara kerja Tuhan Bukan cara kerja kita Kita gak bisa lagi Ngotot menangnya sendiri Kita ngikutin cara kerja Tuhan Bukan kita merasa hebat Merasa benar Merasa pintar Tapi kita harus ngikutin Ritme dan cara kerja Tuhan Kalau kita ngikutin caranya kerja Tuhan Hati kita ini semakin hari Semakin lembut Semakin ngerti Seperti apa yang Tuhan mau Sekarang buka di Yesaya 29 Ayat yang ke-16 Betapa kamu memutar balikan segala sesuatu Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk Ya jelas beda Tanah liat Ya tanah liat Tukang periuk adalah yang membentuk Tanah liat menjadi sesuatu yang berharga Tapi kita seringkali lupa Bahwa kita gak bisa membedakan Mana itu Tuhan Dan mana diri kita sendiri Kita anggap diri kita menjadi Tuhan Bahkan menjadi hakim Bahkan menjadi Tuhan untuk orang lain Kalau kita menganggap diri kita ini sebagai Tuhan Kita akan menjadi hakim buat orang lain Kita akan ngatur orang lain seperti apa yang kita mau Kita nuntut orang lain seperti apa yang kita mau Kalau kita nuntut orang lain seperti apa yang kita mau Dan kita gak mendapati orang lain melakukan seperti apa yang kita mau Kita kecewa Harusnya hidup kita ini Bukan nuntut orang lain berubah seperti yang kita mau Kita nuntut diri kita ini berjalan Tepat seperti apa yang Tuhan mau Ngikutin cara Tuhan Banyak orang menjadi Tuhan buat dirinya sendiri Karena Dia sukses, dia berhasil Bahkan yang gak berhasil pun aja bisa Nuntut orang lain semau dia sendiri kok Orang yang gak diberkati pun Orang yang sederhana juga ngelakukan seperti itu Karena pada dasarnya manusia ini Selalu nuntut maunya Nuntut Tuhan, nuntut orang lain Tapi kalau dirinya sendiri Dituntut untuk melakukan lebih Malah teriak-teriak, jerit-jerit dan berontak Kita ini Sebenarnya jadi Tuhan atau Tuhan yang Kita anggap ciptaan kita Lihat aja reaksi kita Dari setiap tindakan kita Dari setiap keputusan kita Kita anggap Tuhan bukan menjadi Tuhan Kita yang menjadi Tuhan Kita bisa ngatur Tuhan Kita bisa ngatur orang lain Bahkan kita bisa menghakimi orang lain Seperti apa yang kita mau Kita mesti sadar diri loh Kalau tanah liat, ya tanah liat Jangan tanah liatnya Menganggap dianya Bisa ngatur tukang periuknya Salah itu Apakah tanah liat dapat dianggap Sama seperti tukang periuk? Ya jelas aja beda Jangan menganggap diri kita ini Tuhan Kalau kita ini ciptaan Tuhan Kita ngikutin apa Yang Tuhan mau Ngikutin kehendak Tuhan Karena Tuhan ciptakan kita Itu pasti punya tujuan Seperti tukang periuk itu Membuat tanah liat sebagai Menjadi barang sesuatu Itu juga punya tujuan Ketika tukang periuk membuat Sebuah cangkir Gelas Piring Atau apapun mangkok Punya masing-masing Punya tujuan yang berbeda Punya maksud yang berbeda Jangan kita ngatur Tuhan Kita harus memberi diri kita Diatur Tuhan Ngikutin apa yang Tuhan mau Bukan Tuhan ngikutin kita Banyak orang Salah Curu maksa Tuhan ngikutin Caranya sendiri Maunya sendiri Malah ujungnya Belasuk-belasuk Rusa Hancur Kacau Dan berantakan Memangnya kita siapa Mengatur Tuhan Memangnya siapa kita Mencoba ngatur orang lain Seperti yang kita mau Setiap orang Punya tujuan Masing-masing Hidup yang berbeda-beda Harusnya kita Tuntut diri kita Berubah Seperti apa yang Tuhan mau Bukan nuntut orang lain Berubah Seperti yang kita mau Kalau kita nuntut orang lain Berubah Seperti yang kita mau Hancur nanti Kacau nanti Kita meski tahu diri Kita meski sadar diri Kita ini siapa Sebenarnya dihadapan Tuhan Kalau kita sadar diri Siapa sebenarnya Kita dihadapan Tuhan Kita itu belajar Menjadi orang yang rendah hati Enggak mau sembrono Enggak mau sembraan Barangan Enggak mau bertindak ngaco Enggak bertindak Ceroboh Karena kita tahu Siapa kita ini Sebenarnya dihadapan Tuhan Sadar diri Jadi orang Jangan lupa diri Apakah Tanah Liat Dapat dianggap Sama seperti Tukang periuk Sehingga apa yang dibuat Dapat berkata tentang Apa yang membuatnya Ini kan kurang ajar Kalau begitu Masa periuknya Ngomong sama Pembuatnya Kan tidak mungkin Bukankah dia yang membuat Aku Dan apa yang dibentuk Berkata tentang Yang membentuknya Ya tidak tahu apa-apa Dengar ini baik-baik Bapak Ibu Kita itu harusnya Ngikutin Tuhan Saya sudah ngomong Bergali-kali Kalau kita mau Mengikutin Cara kerja Tuhan Ritme dengan Tuhan Pembentukan Tuhan Tuhan pasti akan Percayakan hal besar Bahkan Tuhan akan Perhitungan setelah Kita mengalami Kematian nanti Kita akan memerintah Bersama Kristus Tuhan pasti ada Perhitungan khusus Atas kehidupan kita Tapi kita maunya Ngikutin maunya Kita sendiri Bahkan Tuhan Kalau bisa diatur Ngikutin maunya Kita sendiri Loh Kita itu siapa Kita itu sadar diri Mbok Sadar diri Jangan Mau mu sendiri Jadi orang Kalau Tuhan Bentuk kita Melalui orang Di sekitar kita Ya gak usah Protes Ikutin aja Jalani saja Proses itu Dan ujungnya Toh Pasti akan membuat Yang diuntungkan Itulah diri kita sendiri Tapi banyak orang Maunya sendiri Hidup seenak Sendiri Ambil Ambil keputusannya sendiri Tidak heran Malah hidupnya Kacau dan berantakan Enggak jadi berkat Tidak peduli Tuhan Batuhan Atau jemaat biasa Kalau hidupmu Mau mu sendiri Melawan dengan Apa yang Tuhan mau Kau jadi orang yang Jadi batu sandungan hidupmu Bukan menjadi berkat Sekarang kita naik ke atasnya Ke ayat yang kelima Belas Tadi kita baca Ayat yang kelima Celakalah Orang yang menyembunyikan Dalam-dalam Rancangannya Terhadap Tuhan Dipikir Dia bisa melakukan Sendiri Tidak perlu ngomong Sama Tuhan Dia punya rencana Tidak perlu Diomongin sama Tuhan Orang bisa kok Orang dunia kan Sifatnya seperti itu Orang dia Tidak kenal Tuhan Dia pikir idenya Dari dirinya sendiri Padahal Tuhan Campur tangan Di dalamnya Tuhan Bekerja di atasnya Di atas hidupnya Dia anggap aja Dia kemampuannya sendiri Hikmansi sendiri Kepandainya sendiri Kita itu tidak bisa Lari dari hadapan Tuhan Bapak Ibu Apapun yang kita kerjakan Apapun yang kita lakukan Sembunyi-sembunyi pun Tuhan itu lihat Tuhan itu lihat Tuhan perhatikan Kalau sampai kita nih Bikin kesalahan Bikin kegacauan Dan Tuhan masih berkatin kita Tuhan masih biarkan hidup kita Tenang-tenang saja Menikmatin kasih karunia Tuhan itu Baik Sama kita itu Bayangkan Kalau Tuhan itu Kejem Tuhan itu Tidak bijaksana Tuhan itu Tidak sayang sama kita Ketika kita bikin salah Langsung Hukuman itu menimpah kita Tapi panah nyatanya Kita nih Sudah sombong Sudah berlaku Sudah benarnya sendiri Sudah hebatnya sendiri Tetap aja Kita bikin kesalahan Tuhan ampuni Tuhan gak hukum Tuhan itu baik Sama kita Tuhan nunggu Perubahan Keputusan Hati kita itu Untuk terus ngikutin Apa yang dia mau Bukan kita Ngikutin Maunya kita sendiri Tuhan itu Tau persis Setiap Apapun Yang dipikiran kita Yang Tersembunyi Di dalam batin Kita pun Apa yang kita pikirkan Pun juga tahu Apa yang kita rasakan Pun dia tahu Apapun yang kita hadapi Dia juga tahu Karena kita gak bisa Menyembunyikan diri Di hadapan Tuhan Berhatikan ya Jelakala orang yang Menyembunyikan Dalam-dalam Rancangannya terhadap Tuhan Yang pekerjaan Pekerjaannya Terjadi Dalam gelap Sambil berkata Siapakah yang melihat kita Dan siapakah yang mengenal kita Kan banyak orang Ya Orang lain gak lihat kok Dia gak peduli dengan Tuhan Lihat atau tidak Karena apa Yang dikejar Adalah penampilan Luarnya Saja Yang dikejar Perkenanan manusia Bukan perkenanan Tuhan Jadi Melakukan segala sesuatu Untuk dilihat orang Diperhatikan orang Untuk dibuji orang Diakuin orang Kalau kita ini melakukan Segala sesuatu Hanya untuk Diakui orang Dibuji orang Dihormatin orang Kamu Perlu Bertobat Dan perlu merendahkan Hatimu balik kepada Tuhan Ujung dari Kalau kita melakukan Hal seperti itu Tidak akan pernah Berkenan di hadapan Tuhan Harusnya Kita melakukan Segala sesuatu Untuk Tuhan Mau orang Lihat Mau orang Perhatikan Mau orang Hormati Mau orang Akui atau tidak Mau orang Sanjung Atau orang Biarkan Mau orang Puji Atau orang Hargai Tetap Lakukan Untuk Tuhan Lakukan segala sesuatu Dengan terbaik Mau Dilihat orang Atau tidak Tuhan tetap Perhatikan Bapak ibu Ungkapkan Harusnya Harusnya kita Sadarin Jadi kita Tidak bisa Melakukan Hal sembunyi Sembunyi Wah orang lain Tidak Lihat Tidak 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 Kompromi Orang lain Tidak Lihat Tidak 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 Banyak orang Fisiknya Melakukan Kegiatan Rohani Bahkan Bisa jadi Hamba Tuhan Bisa jadi Pengkotbah Bisa jadi Penginjil Bisa jadi Gembala Sidang Bisa jadi Orang Kristen Yang rajin Kelihatannya Aktivisasi Gereja Tapi Yang tersembunyi Hal yang Orang lain Tidak Lihat Dia lakukan Diam-diam Kejahatan Dia melakukan Kebusukan Dalam hatinya Dia bisa Menipu Dia bisa Manipulasi Dia bisa Berjinah Diam-diam Dia bisa Kumpul Kebu Diam-diam Dia bisa Melakukan Hal yang Palsu Bahkan Dia Nggak Mau Bayar Pajak Dia mau Nilep Uang Orang Dia Makan Uang Persembahan Harusnya Dipakai Untuk Kebutuhan Cuma Dimakan Sendiri Bisa Bisa Kelihatannya Melakukan Aktivitas Segala Yang Rohani Bahkan Bisa Pelayanan Dipenuhi Dengan Mujir Tanda-tanda Ajaib Tetapi Hidupnya Bisa Bisa Ngawur Dan Ngaco Motivasi Hatinya Jahat Dan Tak Berkenan Dihadapan Tuhan Bah Ibu Karakter Kita Ini Yang Harus Kita Bangun Dan Kita Semakin Hari Semakin Sempurna Menjadi Serupa Segambar Dengan Kristus Tapi Banyak Orang Lupa Ketika Ketika Melihat Seseorang Yang Dikagumi Karunianya Karunianya Itu Bukan Hasil Kerja Kita Itu Pemberian Cuma-cuma Dari Tuhan Tapi Karakter Itu Bagian Kita Mengerjakannya Setiap hari Bersama Roh Kudus Kita Kerjasama Dengan Roh Kudus Bereaksi Benar Bersikap Benar Ambil Keputusan Benar Sesuai Dengan Firman Tuhan Perlu Pikul Salib Sangkal Diri Orang Yang Kayak Begini Mau Dilihat Orang Tidak Melakukan Yang Terbaik Untuk Tuhan Dia Melakukannya Untuk Tuhan Kita Tidak Bisa Lagi Menjadi Orang Yang Mulutnya Memuliakan Tuhan Dengan Bibirnya Tapi Padahal Hati Kita Jauh Daripada Tuhan Ya Buat Apa Kita Bisa Melakukan Ibadah Yang Kelihatannya Rohani Bertahun Tahun Ibadah Dan Melayani Tuhan Tapi Karakter Kita Busuk Ya Buat Apa Pelayanan Itu Melayani Pekerjaannya Tuhan Kalau Kita Melayani Tuhan Secara Pribadi Harusnya Hidupmu Berubah Dan Karakter Berubah Masa Mudah Melayani Tuhan Bertahun Tahun Tapi Karakter Tidak Berubah Masih Tetap Hidup Dalam Kenajisan Kepalsuan Kemunafikan Keras Hati Sombong Dan Belaku Kamu Selama Ini Nyembah Tuhan Nyembah Dirimu Sendiri Orang Banyak Orang Ngakunya Nyembah Tuhan Tidak 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 Yang disembah Adalah Dirinya Sendiri Yang menjadi Tuhan Adalah Dirinya Sendiri Kita Lihat saja Disinggung Marah Tidak Terima Ngamuan Kepahitan Benci Dendam Ngambekan Merasa Dirinya Sebagai Tuhan Dia Pernah Berhak Menghakimi Orang Lain Menuduh Orang Lain Melakukan Kenajisan Kekotoran Pak Ibu Kalau Kita Belum Beres Diri Kita Dengan Tuhan Belum Dibentuk Dan Belum Mati Terhadap Diri Sendiri Kita Akan Jadi Tuhan Buat Orang Lain Dan Kita Menjadi Tuhan Buat Diri Kita Sendiri Kita Menganggap Diri Kita Berhak Menghakimi Orang Lain Kita Menganggap Diri Berhak Menilai Orang Lain Bahkan Ngatur Hidup Orang Lain Seperti Yang Kita Mau Dengerin Baik Kita Ini Adalah Tanah Liat Dan Tuhan Menjadi Pembentuk Kita Harus Respek Hormat Tunduk Ngikutin Apa Yang Tuhan Mau Bukan Ngikutin Yang Kita Mau Amen Hari Ini Harusnya Harusnya Orang Kalau Semakin Cinta Tuhan Semakin Mengasihi Tuhan Kelakuan Berubah Keputusan Berubah Sikap Berubah Dan Reaksimu Pasti Berubah Tapi Banyak Orang Aku Cinta Tuhan Bertahun Tapi Waktu Dia Bereaksi Selalu Salah Di Hadapan Tuhan Selalu Salah Bereaksinya Di Hadapan Manusia Karena Dipikir Semua Tindakan Itu Benar Menurut Cara Pandangnya Sendiri Dengerin Baik Baik Ibu Kita Harus Bertindak Bersikap Tepat Seperti Apa Yang Tuhan Mau Bukan Mau Kita Sendiri Kita Harus Tahu Diri Bahwa Semua Tindakan Kita Harus Seperti Apa Yang Memang Tidak Ada Yang Instant Mana Ada Orang Berubah Itu Instant Step By Step Harusnya Kalau Kita Semakin Mencari Tuhan Kita Mengasih Tuhan Kita Menomorsatukan Tuhan Kita Melayani Tuhan Apalagi Yang Terlibat Dalam Pelayanannya Karaktermu Harusnya Semakin Berubah Harusnya Supaya Apa Tidak Jadi Batu Sandungan Tidak Shok Melihatnya Banyak Jemaah Tuhan Hari ini Kepahitan Melihat Kelakuannya Pendeta Tidak Mencerminkan Kehidupan Yang Hambat Tuhan Yang Sesungguhnya Tidak Jauh Beda Gaya Hidupnya Seperti Orang Dunia Pengen Show up Pengen Terlihat Baik Di Depan Manusia Pengen Kelihatan Rohani Pengen Terlihat Dipakai Tuhan Manipulatif Hidupnya Palsu Penuh Kepalsuan Munafik Jahat Sehingga Apa Jadi Batu Sandungan Kalau kita Merindukan Revival Besar Kebangunan Rohani Besar Lawatan Tuhan Yang Besar Akan Terjadi Pertopatan Gila-gilaan Kita Sendiri Yang Harus Berubah Dulu Karakter Kita Sendiri Yang Berubah Dulu Jangan Nuntut Orang Lain Berubah Kalau Kita Enggak Berubah Tapi Banyak Orang Menuntut Orang Lain Berubah Seperti Yang Dia Mau Maksud Saya Banyak Orang Lain Menuntut Orang Berubah Seperti Yang Dia Mau Tapi Ketika Dia Sendiri Dituntut Berubah Malah Ngamuk Dan Teriak Tereak Enggak Terima Apalagi Suami Nuntut Istrinya Berubah Yang Seperti Dia Mau Istri Nuntut Suaminya Atau Sebaliknya Nuntut Kalau Enggak Dapat Tuntutannya Enggak Dapat Dia Kecewa Dia Sakit Hati Dia Enggak Terima Dia Marah Dia Ngamuk Ya Buat Apa Buat Apa Enggak Gunanya Sama Sekali Bukankah Hidup Kita Ini Harusnya Semakin Hari Semakin Mati Terhadap Diri Kita Sendiri Dan Semakin Kristus Yang Muncul Manifestasi Melalui Kehidupan Kita Sehingga Orang Lain Bisa Melihat Kemuliaan Tuhan Hari Ini Banyak Orang Kepahitan Melihat Kelakuannya Orang Kristen Tidak Hanya Orang Kristen Saja Lakuannya Para Hamba Tuhan Ngakunya Hamba Tuhan Tidak Mencerminkan Kehidupan Seperti Hamba Tuhan Yang Sesungguhnya Kedagingan Penuh Kepalsuan Dan Hawa Napsu Bapak Ibu Saya Sendiri Harus Setiap Hari Belajar Matiin Daging Saya Bapak Ibu Juga Harus Lakukan Yang Sama Matiin Daging Ngikutin Apa Yang Tuhan Mau Harus Semakin Hari Semakin Ngikut Tuhan Karakter Kelakuan Berubah Seperti Apa Yang Tuhan Mau Bukan Seenak Perut Mu Sendiri Keputusan Lakukan Sendiri Tindakan Semaumu Sendiri Dan Kamu Nganggap Tetap Berkenan Di Hadapan Tuhan 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 Mau Hati Kita Tuhan Tuhan Pingin Hidup Kita Diubahkan Tuhan Pingin Hidup Kita Mencerminkan Kemuliaan Tuhan Untuk Menyatakan Kemuliaan Namanya Itu Perlu Proses Itu Perlu Proses Perlu Diremet Permet Perlu Diremukkan Perlu Dibentuk Perlu Dimatikan Supaya Kuasa Allah Itu semakin Nyata Dalam Kehidupan Kita Amen Jangan Jadi Batu Sandungan Ngaku Orang Kristen Mulutnya Jahat Ngaku Orang Kristen Gampang Tersinggung Ngaku Orang Kristen Mata Duitanya Cintakan Uangnya Gila-gilaan Lah Apa Kayak Begitu Jadi Batu Sandungan Nanti Orang Yang Mau Kenal Jadi Males Melihat Kelakuannya Orang Kristen Yang Model Kayak Begini Apalagi Yang Pelayan Tuhan Ngaku Melayani Tuhan Mata Duitannya Luar Biasa Ngaku Melayani Tuhan Tapi Angkuh Sombongnya Belagunya Mengerikan Sekali Ngaku Pelayan Tuhan Tapi Suka Pamer Ambil Untuk Kepentingan Diri Sendiri Ya Orang Nalai Nanti Malah Kepahitan Menjadi Batu Sandungan Loh Orang Kan Nggak Semua Orang Itu Dewasa Rohani Bagi Orang Orang Ngelihat Yang Belum Dewasa Rohani Bisa Kepahitan Malah Hidup Nggak Jadi Berkat Jadi Batu Sandungan Nanti Bukankah Kita Dipanggil Untuk Menjadi Berkat Kalau Kita Mau Memberi Diri Kita Dipakai Tuhan Dipentuk Tuhan Diproses Tuhan Hidup Kita Semakin Hari Semakin Hari Semakin Hari Semakin Menyerupai Yesus Kristus Tuhan Melalui Proses Melalui Permukan Melalui Pembentukan Melalui Keadaan Situasi Kita Itu Dibentuk Terus Dibentuk Terus Disesuaikan Semakin Hari Sejalan Seperti Apa yang Tuhan Mau Tuhan Mau Tambah Hari Hidup Kita Semakin Berubah Menyerupai Yesus Kristus Tuhan Bukan Mau Kita Sendiri Bukan Seenak Perut Kita Sendir Amen Belajar Merendahkan Hati Kita Sepanarnya Di hadapan Tuhan Biar Tuhan Izinkan Pembentukan Itu Terjadi Peremukan Itu Terjadi Proses Itu Terjadi Dalam Hati Kita Hidup Kita Harus Semakin Hari Semakin Mati Mati Terhadap Diri Sendiri Sehingga Allah Yang Muncul Keluar Manifestasi Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Amen Ada Orang Yang Dikendalikan Emosinya Dikendalikan Hawa Nafsunya Matikan Bawa Kedalam Hadira Tuhan Ini Kendalikan Kesombongannya Keangkuannya Bukan Main Sekali Matikan Taruh Hatimu Sepenuhnya Di hadapan Tuhan Tuhan Akan Akan Berubah Tuhan Tuhan Akan Berubah Dengan Caranya Yang Ajaib Kita Harus Belajar Terus Setiap Hari Mematikan Keinginan Daging Kita Setiap Hari Semakin Kita Nempel Sama Tuhan Semakin Kita Menyerah Di hadapan Tuhan 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 Akan Bawa Dalam Proses Kematian Yang Semakin Hari Semakin Nyata Kalau Kita Semakin Mati Terhadap Diri Kita Sendiri Karakter Kristus Murnikan Oleh Tuhan Semakin Hari Semakin Bisa Menjadi Berkat Tapi Kalau Kita Menolak Pembentukan Proses Tuhan Kita Akan Marah Kita Akan Tersinggung Kita Akan Nuntut Orang Lain Melakukan Seperti Apa Yang Kita Mau Kalau Tuntutan Itu Tidak Dapat Kita Bisa Ngambek Tereak Histeris Dan Itu Bukti Bahwa Kita Ini Menjadi Orang Yang Belum Mengalami Kemenangan Melalui Proses Istilah Saya Karakternya Belum Ngateng Karakternya Belum Dewasa Boleh Umurnya Sudah Tua Boleh Pelayanan Boleh Sudah Lanjut Tapi Sikap Dan Perbuatan Kita Kalau Ngawur Tidak Seperti Apa Yang Tuhan Mau Tidak Dewasa Rohani Bukan Ditentukan Oleh Umur Tapi Ditentukan Oleh Sikap Dan Reaksimu Tepat Seperti Apa Yang Tuhan Mau Bagaimana Mungkin Orang Dewasa Kerjanya Tersinggung Marah Ngambegak Terima Membenarkan Dirinya Sendiri Egois Dan Serakah Tidak Mungkin Itu Karakter Duniawi Belum Matang Di Dalam Tuhan Kita Kalau Tidak Didapatkan Karakter Kita Berkenan Seperti Apa Yang Tuhan Mau Dan Kita Tetap Mencintai Tuhan 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 Caranya Tuhan Bisa Dikirim Melalui Orang Orang Sekitar Kita Melalui Lingkungan Pekerjaan Kita Melalui Lingkungan Sosial Kita Apapun Bisa Tuhan Membentuk Hati Kita Supaya Didapatin Seperti Apa Yang Tuhan Mau Amen Perjalanan Kekristenan Itu Bukan Hah Perjalanan Kekristenan Itu Pikul Salib Sangkal Diri Matiin Daging Tapi Setelah Matiin Daging Tuhan Beri Penghiburan Pertolongan Dengan Caranya Yang Ajai Nikmatin Dan Jalan Terus Sama Tuhan Hidup Kita Semakin Harikan Semakin Dibawa Dalam Level Iman Yang Berbeda Dalam Pengurapan Yang Berbeda Dalam Kuasa Allah Yang Berbeda Hidup Kita Pasti Jadi Berkat Hidup Kita Fokus Pada Pribadi Tuhan Bukan Diri Kita Sendiri Saya Berdoa Ibu Ketika Engkau Mengalami Proses Engkau Bukan Ngelawan Tapi Ngikutin Proses Pembentukan Itu Mengizinkan Tuhan Membentuk Engkau Seperti Tanah Lihat Dengan Di Tangan Seorang Penjunan Mau Dibentuk Menjadi Seperti Apa Ngikutin Aja Ngikutin Aja Ngikutin Aja Ujungnya Kita Akan Menjadi Barang Mulia Dipakai Untuk Tujuan Yang Mulia Dan Nama Tuhan Yang Akan Dipermuli Akan Amen Tutup Matamu Tutup Ketamu Bawa Dalam Nama Hambamu Berdoa Biar Semuanya Mendengar Firman Ini Diberkatin Tuhan Diberkatin Tuhan Diberkatin Tuhan Biar Karakternya Semakin Semakin Dewasa Di Dalam Kristus Menyerupai Yesus Kristus Bukan Menjadi Karakter Pecundang Karakter Maling Karakter Munafik Karakter Tipu Tapi Karakter Kerajaan Allah Sikap Dan Perbuatan Kita Mencerminkan Kemuliaan Tuhan Hambamu Terima kasih Tuhan Kami Kembalikan Segala Pujian Hormat Dan Pengagungan Malu Berdoa Untuk Orang Sakit Tuhan Oleh Bilur Isus Dari Isus Jadilah Angkot Tahir Jadilah Angkot Sembuh Dalam Nama Isus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Hallelujah Amen And God Bless You